Pemerintah Provinsi Lampung meminta agar para petani di Lampung melaporkan jika mengalami pusoh atau gagal panen akibat cuaca buruk yang menyebabkan banjir di area persawahan. Sampai saat ini pemerintah Provinsi Lampung belum mendapatkan laporan, namun jika ada pemerintah bersedia memberikan bantuan berupa bibit atau benih. Para petani Lampung saat ini khawatir ladang sawahnya pusoh atau gagal panen akibat cuaca buruk yang terjadi belakangan ini, sehingga rentan terjadinya banjir di area sawah. Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau agar para petani di Lampung yang sawahnya mengalami pusoh akibat banjir bisa melapor ke instansi terkait di masing-masing kabupaten atau kota. Pemerintah menyatakan siap memberikan bantuan berupa bibit atau benih. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung, Kusnardi pada Senin siang. Pihak yang menyatakan sejauh ini belum ada laporan dari kabupaten atau kota ke pemerintah Provinsi Lampung terkait petani yang sawahnya pusoh akibat dampak cuaca buruk banjir dan juga lainnya. Gini, untuk mendapat bantuan, bantuan benih atau bantuan pangan, ya bertingkat, berjanjang dari kabupaten ke provinsi. Jadi memang ada yang tanggung jawab disitu, memang disitu memang pusoh betul, karena bencana alam. Banjir, enggak lah, enggak banyak-banyak lah banjir. Banjir yang pusoh paling berapa sih? Enggak banyak, dipalas bajet tapi enggak ada yang pusoh. Jadi bisa lambat, ya. Dan iklip tahun ini kan dibanding tahun lalu, dibanding tahun ini. Upaya bantuan ini juga agar ketahanan pangan di Lampung dapat terus terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Kota Bantar Lampung, Kali Prihantoro, Metro TV Lampung.